Halo teman-teman semua! Nihau! Nihau! Siap untuk belajar bersama Nihau? Iya! Belajar bahasa mandarin bersama Bita! Yeay! Bita Nihau! Nah, hati-hati. Hati-hati. Uuh, sampai mana nih kek? Stop, 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 stop. Kakek hitung sampai seribu ya. Eh, banyak amat kek. Sembilan ratus sembilan puluh sembilan. Seribu. Bukan. Bukan? Iya. Mana kek? Itu. Oh! Wah! Sisi kakek. Kecil Bita. Isinya apa ya kek? Nanti Bitan buka sendiri ya. Nih. Cluenya adalah. Karena Bitan suka susah lihat waktu. Maka kakek beri hadiah untuk Bitan berupa. Untuk lihat waktu. Lima. Apa ya teman-teman? Empat. Jantangan. Tiga. Betul sekali. Jantangan. Jantangan. Selamat ya. Bitan jadi terhura. Terharu. Terima kasih ya kek ya. Sama-sama. Ngomongin jam kek. Bitan suka kepikiran ini kek. Apa? Kalau di tempat les bahasa Inggris. Itu sedang belajar tentang keterangan waktu. Wah! Kalau bahasa Inggris Bitan pasti jago dong ya. Nggak juga sih. Bitan juga masih belajar. Bahasa Mandarinnya keterangan waktu aja belum tahu. Oh kalau itu gampang. Gampang. Oh itu lihat siapa yang sedang mengguing Bitan itu. Teman-teman di rumah. Iya. Oh itu artinya waktunya belajar bahasa Mandarin. Wey benar sekali Bitan. Nah bagaimana kalau kita belajar tentang keterangan waktu saja. Iga bagus kek. Iga bagus. Iga bagus. Bercanda tau. Kalau gitu kita langsung mulai saja kek. Mari. Bitan niap. 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 Bitan, Nihau. Bitan, Nihau. Hai teman-teman. Nih men hau. Bitan. Di tempat les Bahasa Inggris Bitan. Katanya sedang belajar keterangan waktu ya. Iya. Belajar apa saja kosa katanya. Boleh itu di-share ke teman-teman. Biar sama-sama belajar ya. Sekarang oke. Oh besok boleh. Tahun depan boleh. Sekarang. Bercanda melulu Bitan. Iya sekarang. Iya sekarang. Iya sekarang. Maksud Bitan kosa katanya sekarang. Iya sekarang. Atau now. Oh. Yang. Sekarang itu keterangan waktu yang berarti dilakukan saat ini. Yang Bahasa Inggrisnya adalah now. Kalau Bahasa Mandarinnya. Nah sekarang Bitan belum tahu. Mungkin nanti ya Kek. Malah membuat satu kalimat Bitan. Ayo kita cari tahu bersama. Ayo. Di mana? Di mana? Di mana sana Kek? Oh. Apa ya? Sekarang. Sien cai. Ternyata Bahasa Mandarin dari sekarang adalah. Sien cai. Sekarang. Sien cai. Sekarang. Sien cai. Adik-adik kita ulang lagi ya. Iya. Sekarang. Sien cai. Sekarang. Sien cai. Sekarang. Sien cai. Teman-teman hopong. Kita ulang bersama-sama. Mari. Sekarang. Sien cai. 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 Sien cai. Wah. Meetingnya belum selesai. Kau udah lift aja sih. Iya nih Bitan. Faras emang selalu gitu. Always lift first before meetingnya selesai. Eh. Tapi kita almost done juga sih. Nah yaudah deh. Kita sampai sini dulu ya guys. See you tomorrow. Cai cien. Ini belajar kelompok untuk bahasa. Inggris kek. Bukan Mandarin. Oh patah. Kakek bilang cai cien. Kada yang bales. Oh iya Bitan. Tadi kakek perhatikan kok ngomongnya campur-campur. Seperti gaduh-gaduh saja. Sudah seperti anak jaksel. Jakarta Selatan. Tadi masa ada temen kelompok Bitan. Selalu lift duluan. Lift. Lift itu maksudnya keluar dari obrolan begitu. Iya kek. Sekali gak apa-apa deh. Ini udah dua kali kek. Waduh baru dua kali. Tadi Bitan bilangnya selalu. Kata selalu itu artinya setiap kali Bitan. Misalnya Bitan meetingnya lima kali. Teman Bitan lima kali keluar duluan. Enggak sih teman Bitan baru dua kali. Nah kalau begitu tidak boleh dibilang selalu dong. Mungkin aja lagi ada urusan. Enggak ya. Lebih baik kita belajar bahasa Mandarin dari selalu. Wah iya benar. Apa ya? Selalu. Bahasa Mandarin dari selalu adalah Selalu. 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 Ayo adik-adik semua kita ulang lagi ya. Selalu. 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 Jung-shih. Selalu. Jung-shih. Nah teman-teman好棒. Kita ulang bersama-sama yoke. Mari. Selalu. Jung-shih. Selalu. Jung-shih. Selalu. Jung-shih. Selalu. Jung-shih. Selalu, jongsi Selalu, jongsi Yeay, Lita, ni hao Yeay, Lita, ni hao Oke, 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 lita tahu selalu itu bahasa Inggrisnya always Oke, contohnya I always wake up at 5 o'clock every morning Wah, yang artinya? Saya selalu bangun jam 5 pagi setiap hari Wow, Bang Bitan luar biasa Nah, itu pakai always karena setiap hari, kan? Iya, iya Coba kalau bahasa Mandarin-nya Bitan bisa apa enggak? Jangan remehin Bitan Waduh, 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 waduh Kalau bahasa Mandarin-nya Apa tadi? Saya selalu bangun jam 5 pagi setiap hari Setiap hari Itu adalah Pelan-pelan, kakek, sambil belajar Oh, iya Ini ya Oh, iya Coba diulang ya Agaknya Coba Oh, iya Oh, iya Oh, iya May 10 itu kan setiap hari. Iya betul. Sebagai pengganti selalu. Wah ya ya. Nah coba sekarang. Sudah dong. Ini kakek mau kasih challenge lagi. Apa? Tantangan. Misalnya mau bilang. Biasanya saya bangun jam 5 pagi. Nah bahasa mandarinya bagaimana? Wah. Nanti dulu itu. Kita harus cerita loh bahasa mandarinya biasanya. Oh iya. Bagus. Apa ya? Apa ya? Biasanya. Tong chang. Nah teman-teman biasanya bangun jam berapa? Bahasa mandarin biasanya adalah tong chang. Oh biasanya tong chang. Biasanya tong chang. Biasanya tong chang. Wah teman-teman di rumah hebat-hebat. Kita ulang bersama-sama yuk. Mari. Biasanya tong chang. Biasanya tong chang. Biasanya tong chang. Ayo cari pasangan yang tepat Sekarang Wah, berhasil Selalu Ya sudah benar Biasanya Sekarang Selalu Nah kita lanjutkan ke kalimat kakek yang tadi ya Biasanya saya bangun jam 5 pagi Nah, biasanya kan bahasa mandarinnya Biasanya itu kan bahasa mandarinnya Tung chang Tui, tadi tinggal digabung ya kek Oh, coba Oh, saya biasanya bangun jam 5 Wah, coba kakek ya Coba Oh, saya biasanya bangun jam 5 Betul Wah, karee Kok sekarang bitan tambah pintar Eh, kadang-kadang pintar sih Biasa Jangan kadang-kadang lah Bitan lebih pintar dari biasanya Nah, asya Eh, kadang-kadang juga termasuk keterangan waktu kan kek Kadang-kadang itu bahasa Inggrisnya sometimes Oh, kadang-kadang itu artinya beberapa kali Contohnya Bitan kadang-kadang suka begadang Jadi teman-teman itu cuma kadang-kadang ya Kadang-kadang Jangan diikuti Anak-anak itu tidak dianjurkan begadang Tidak boleh malah Tidak bagus untuk mata dan kesehatan Tidak kek, bitan juga udah jarang kok begadang Jarang juga termasuk kata keterangan waktu Oh iya, jarang Tapi, tapi, tapi Sebelum kita lanjutkan Mari kita cari tahu bahasa Mandarin dari Kadang-kadang Kadang-kadang O-er Nah, ternyata bahasa Mandarin kadang-kadang adalah O-er Kadang-kadang O-er Kadang-kadang O-er Kadang-kadang O-er Teman-teman di rumah haupang Kita ulang bersama-sama ya, kek Mari Kadang-kadang O-er Kadang-kadang O-er Kadang-kadang O-er Kadang-kadang O-er Kadang-kadang O-er Kadang-kadang O-er Aduh Mana ini si kucing kuning Meng Kenapa, kik Oh, ini si kucing sama si hitam kok Nggak datang makan ya kucing yang warna kuning Itu sisa makanan kucingnya kok lumayan banyak ya Mereka berdua udah jarang main kesini kek Oh begitu Sudah jarang Iya, kan kakek baru kasih makan hari ini Kemarin-kemarin Pitan yang kasih makan Mewang-mewang Oh iya Nah, adik-adik semua Kalian juga suka kasih makan ke kucing seperti pitan Dan juga kakek Ada? Pastinya dong ya Kita harus menyayangi ewan ya teman-teman ya Eh, ngomong-ngomong tadi kita kan menggunakan kata jarang ya kakek ya Itu juga termasuk keterangan waktu Oh, juga kan Iya benar ya Jarang itu artinya tidak sering Nah, jarang kalau nggak salah bahasa mandarinya itu Henshau Wah, kok hebat Bitan Sudah benar itu Coba kita lihat Jarang Henshau Hei, benar kan bahasa mandarinya Dari jarang adalah Henshau Jarang Henshau Jarang Henshau Jarang Henshau Teman-teman di rumah Henshau Kita ulang bersama-sama ya kak Mari Jarang Henshau Jarang Henshau Jarang Henshau 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 Kan Henshau Tati Wah, Bitan Haopang Henshau Bitan masih belajar Kik Jadi semuanya Tadi kan kita sudah membahas tentang Sekarang Lalu selalu Biasanya Kadang-kadang Jarang Barusan Nah, karena Bitan sudah haopang Kakek tambahkan satu lagi Kosa kata Waduh, jangan yang susah-susah Oh, tidak pernah. Iya, jangan yang susah-susah. Iya, tidak pernah. Iya, nggak apa-apa ya, apa katanya. Tidak pernah, Pitan, yang artinya tidak sama sekali. Oh, tidak pernah. Aduh. Tidak pernah. Nah, iya, tahu tidak bahasa mandarinya. Kalau jarang itu kan artinya tidak sering. Ini tidak pernah. Iya. Hmm, gimana ya? Wah, teman-teman di rumah, tahu nggak bahasa mandarinya dari tidak pernah. Tui. Ini dia. Tidak pernah. Congpu. Coba teman-teman di rumah, bisa membuat kalimat dari kata tidak pernah nggak? Congpu. Tidak pernah. Congpu. Tidak pernah. Congpu. Tidak pernah. Congpu. Nah, teman-teman di rumah hebat. Kita urang sekali lagi, oke? Mari. Tidak pernah. Congpu. 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 Congpu. Tidak pernah. Congpu. Congpu. Ayo, pilih jawabannya tepat. Wah, howpah. Kadang-kadang. Over. Pilih lagi jawabannya. Congpu. Congpu. Ya, ya, ya. Benar. Jarang. Hansau. Ayo, pilih jawabannya tepat. Congpu. 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 O-er. O-er. Jarang. Hen-sau. Tidak pernah. Congpu. Sekarang. Sen-jai. Selalu. Congshu. Biasanya. Biasanya. Congcsang. Sekarang. Selalu. Biasanya. Biasanya. Congshu. Congshu. Kadang-kadang. Jarang Tidak pernah Kadang-kadang Jarang Tidak pernah Hari ini Bitan belajar banyak kosa kata baru bahasa Mandarin Tentang keterangan waktu Terima kasih kakek dan teman-teman di rumah sudah menemani Bitan Belajar bahasa Mandarin hari ini Buka cipitan Kakek juga senang sekali belajar bahasa Mandarin bersama Bitan Dan teman-teman di rumah Tadi kita belajar kosa kata seperti Seperti Sekarang Selalu Lalu Oh biasanya Kadang-kadang Jarang Tidak pernah Nah jangan lupa ya Hafalkan kembali kosa kata yang sudah kita pelajari Hari ini Dan teman-teman di rumah bisa belajar bahasa Mandarin Episode hari ini di Youtube channel Bitan di bawah ini Ya The iKids Jangan lupa ya Subscribe, comment, like, and share Jangan lupa juga Follow account Instagram Bitan ya Sebelum berpanitan kita akan menyanyikan lagu Menyapa pagi, sore, malam Wah asik ini Yang tahu lagunya boleh ikutan Bernyanyi bersama Yeye dan juga Bitan Ya Eh teman-teman 1, 2, 3 selamat menikmati